Intro Pep Guardiola menyikapi badan yang menimpa pemain kunci Man City Pep Guardiola percaya bahwa Man City telah membuktikan kemampuannya untuk bertahan meskipun tanpa kehadiran bintang-bintang yang cedera terutama dalam kondisi sulit saat ini Memasuki musim ke-9 di Etihad Stadium Guardiola telah berhasil meraih 18 trofi selama kepemimpinannya yang sukses menjadikan City salah satu tim terkuat di dunia sepak bola Dengan ketidakhadiran Rodri yang mungkin berlangsung lama dan Oscar Bob yang juga cedera Guardiola ditantang untuk menemukan cara baru dalam menyusun starting sebelasnya Setelah hasil imbang melawan Newcastle Guardiola menunjukkan sikap tenang dan optimis tentang situasi yang dihadapinya Guardiola terlihat yakin bahwa timnya dapat beradaptasi dengan situasi ini mengandalkan kedalaman skuad dan filosofi permainan yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun Dengan pengalaman yang telah dimiliki Man City Guardiola berharap timnya dapat terus bersaing di puncak liga meskipun dalam kondisi yang menantang Selama 7 atau 8 tahun kami menanganinya Saya akan katakan 9 tahun karena ini musim ke-9 saya di sini Selalu seperti itu Sama saja, tidak ada perubahan Musim ini kami memiliki daftar cedera yang sangat panjang Terutama dengan Oscar dan Rodri untuk waktu yang sangat lama Yang sama sekali berbeda dari masa lalu tetapi jadwalnya sama Hadapi jadwal padat di depan mata, Phil Foden siap jadi kunci bagi Man City Manager Man City, Pep Guardiola mengungkapkan bahwa Phil Foden masih dalam proses pemulihan menuju kebugaran penuh Setelah absen di beberapa minggu pembuka musim karena sakit Phil Foden, yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League musim lalu Kembali beraksi dalam upaya City mencari kemenangan Guardiola menyoroti kemampuan Foden yang sangat efektif dalam ruang-ruang sempit Mengingatkannya pada penampilan gemilangnya di laga final Liga Champions melawan Inter Milan Guardiola optimistis Foden akan mendapat banyak peluang bermain di pertandingan-pertandingan mendatang Termasuk laga Liga Champions melawan Slovan Bratislava Pertandingan dengan Inter sama saja, Phil di posisi itu mungkin salah satu yang terbaik Dia sangat pintar Dia adalah pemain terbaik di Liga musim lalu Dia absen tetapi hari ini dia memainkan menit-menit terbaiknya Saya akan mengatakan dia benar-benar bagus dan dinamis dan saya senang dia perlahan-lahan kembali Dia sudah lama absen, kadang-kadang saya lebih suka jika seorang pemain memiliki waktu 1 jam 90 menit dalam 3 hari dan kami memiliki waktu 1 jam lagi, lalu 3 hari lagi Ada permainan untuk semua orang Prediksi Slovan Bratislava VS Manchester City tanggal 2 Oktober tahun 2024 Slovan Bratislava dan Manchester City akan berjumpa di Tehel Nepal pada match day 2 League Base Liga Champions 2024-2025 Pertandingan fase Liga UCL antara Slovan Bratislava VS Manchester City ini dijadwalkan kick-off Rabu Tanggal 2 Oktober tahun 2024, jam 2 waktu Indonesia Barat Minggu lalu Man City ditahan Inter 9-0 di Etihad Stadium Sementara di Premier League Inggris, Man City hanya mampu bermain imbang 1-1 saat main tandang melawan Newcastle Prediksi starting 11 Manchester City Ortega, Lewis, Seton, Akanji, Gevardiol, Matas Nunes, Kovacis, Savinho, Foden, Doku, Haaland Prediksi skor akhir, Slovan Bratislava 0-3 Manchester City Tanpa Rodri, Rico Lewis diakini akan berperan penting bagi Man City Manager Man City, Pep Guardiola kembali memberikan pujian kepada pemain mudanya Rico Lewis, setelah penampilannya yang mengesankan dalam hasil imbang 1-1 melawan Newcastle United Pemain berusia 19 tahun itu sekali lagi menunjukkan ketekunan, energi, dan kecerdasan taktis yang luar biasa Di saat City harus bermain tanpa gelandang andalan mereka, Rodri, yang absen panjang musim ini Lewis yang tampil penuh dalam pertandingan tersebut Tidak hanya berperan penting dalam menggerakkan bola tetapi juga dalam mengatur permainan dari lini tengah yang sempit Guardiola sangat terkesan dengan pemahaman permainan Lewis yang matang, mengingat usianya yang masih sangat muda Rico adalah pemain yang tidak perlu banyak kita bicarakan karena dia sangat pintar dan cerdas Sepak bola adalah permainan gerakan, bagaimana Anda memutuskan tindakan, itu bergantung pada kecerdasan para pemain Rico membaca dengan sempurna apa yang perlu dia lakukan Tentu saja, dia masih muda, dan dia akan berkembang dia baru berusia 19 tahun Dia bermain sangat baik hari ini Di area sempit, dia pemain yang sangat bagus Dia memainkan permainan yang sangat bagus Terima kasih telah menonton!